Ternyata buat buku cerita anak di Canva itu gampang banget, kita hanya butuh Canva dan juga AI Pada video kali ini kita akan bahas gimana sih cara buat cerita menggunakan ChatGPT Yang kedua kita akan buat karakternya menggunakan Leonardo AI Dan yang ketiga kita akan desain bukunya di Canva Oke kita masuk yang pertama, kita akan tulis ceritanya Untuk membuat cerita di ChatGPT kita perlu memperhatikan poin-poin berikut Seperti tujuan, judul, jenis cerita, target umur, jumlah karakter, dan juga jumlah halamannya Jadi ini adalah contoh prom atau panduan ChatGPT untuk memberikan cerita yang kita inginkan Hasilnya dapat kita lihat terdapat 6 halaman cerita sesuai dengan panduan yang kita berikan sebelumnya Oke kita sekarang masuk ke pembuatan karakternya Di sini kita akan menggunakan Leonardo AI dan kita membutuhkan prom untuk membuat gambarnya Untuk membuat prom Leonardo AI kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT dan memperhatikan poin-poin berikut Poin-poin tersebut seperti tujuan, jenis visual, sifat, umur, kegiatan karakter, skema warna, latar belakang, dan notes-nya Berikut adalah contoh dari prom di ChatGPT untuk menghasilkan prom Leonardo AI-nya Kita bisa lihat ini adalah prom yang dihasilkan oleh ChatGPT Setelah itu kita akan copy dan paste di Leonardo AI-nya Setelah itu kita buka website Leonardo AI dan klik get started Kita bisa lihat ini tampilan sekilas dari Leonardo AI Di bagian kiri dapat kita lihat ada image creation Setelah itu kita akan diberikan kotak teks sebagai tempat kotak promnya Kita kembali ke ChatGPT dan copy prom untuk setiap karakter Pasti di kotak Leonardo AI Setelah itu klik generate untuk menghasilkan gambarnya Tunggu sebentar hingga hasilnya keluar Kita bisa lihat ini adalah hasil dari karakter yang telah kita buat menggunakan Leonardo AI Cek satu persatu gambarnya dan sesuaikan dengan cerita yang telah dibuat sebelumnya Setelah itu download setiap gambar Dan selanjutnya lakukan hal yang sama untuk karakter yang lainnya Oke setelah semua gambarnya sudah kita download Selanjutnya kita masuk ke remove background Kita bisa upload gambar yang tadi Setelah kita upload kita tunggu sebentar hingga backgroundnya kehapus Ini adalah contohnya selanjutnya kita akan download file tersebut Lakukan hal yang sama untuk gambar-gambar yang lainnya Oke setelah semuanya selesai kita masuk ke kanva Disini kita akan desain bukunya Oke teman-teman kita masuk ke kanvanya dan klik buat desain Disini kita bisa ketikkan sampel buku Kita bisa pilih salah satu dari tiga pilihan yang diberikan Jika teman-teman bingung desainnya mau seperti apa Kita bisa minta bantuan Leonardo AI lagi untuk memberikan covernya Ini adalah beberapa contoh cover yang sesuai dengan cerita sebelumnya Kemudian aku akan membuat desainnya dengan referensi dari gambar tersebut Setelah itu kita upload gambar-gambar yang sudah kita siapkan tadi seperti cover dan juga gambar yang sudah dihapus latar belakangnya Oke untuk covernya sendiri kita akan menggunakan cover yang sudah disediakan Leonardo AI Selanjutnya kita akan menyiapkan karakternya Cut masing-masing karakter pada gambar supaya kita bisa nanti copy pada desain kita Kita lakukan hal yang sama untuk karakter yang lain dan ini adalah hasilnya kita bisa copy dan kita gunakan untuk desainnya nanti Setelah itu kita kembali ke cerita yang telah kita buat sebelumnya Perhatikan latar tempat pada cerita tersebut Untuk cerita ini latar tempatnya ada di loteng, taman dan juga luar ongkasa Oleh karena itu kita perlu membuat desain sesuai dengan latar tempat tersebut Untuk membuat desainnya kita bisa mulai dengan mengatur warna dasarnya Kemudian kita bisa tambahkan lantai, lemari, bingkai dan yang lainnya Kita sesuaikan dengan latar tempatnya Oke jadi ini adalah latar belakang yang sudah aku buat Selanjutnya kita bisa buat latar belakang polos seperti ini Kita tambahkan bingkai Kita bisa pilih bagian ini Dan pilih salah satu bingkai yang sesuai Selanjutnya kita kembali ke cerita Untuk halaman pertama disini ada Tia dan Bimo Adalah dua sahabat yang sangat penasaran tentang luar angkasa Selanjutnya kita cek karakternya Kita sesuaikan dengan scene tersebut Dan pilih karakter yang bersesuaian Kemudian kita bisa atur warna latar belakangnya Dan screenshot foto tersebut Pasti di halaman yang kita tuju Selanjutnya kita masuk ke bagian teks Pilih tambahkan sedikit teks Kemudian masuk ke bagian font Dan ketikan di pencarian komik Untuk menyesuaikan teksnya Ke desainnya Kita masuk ke bagian teks Kita copy ceritanya dan paste di kotak teks ini Kita bisa atur ukuran dan posisi teksnya Kita lihat scene 2 disini mereka berada di loteng Pertama kita pilih dulu karakter yang sesuai dengan cerita tersebut Copy dan paste di latar belakang loteng Sesuaikan ukurannya Kemudian screenshot kembali Dan kita balik lagi ke halaman sebelumnya Ini adalah halaman sebelumnya Kita bisa tambahkan bingkai lain Dan paste gambar yang kita screenshot tadi Masukkan gambarnya ke bingkainya Kemudian tambahkan teks yang sesuai Ubah warna teks ketika karakternya berbicara Kita bisa langsung menggunakan latar belakang yang sudah kita buat sebelumnya Kita tinggal tambahkan teks disini Dan sesuaikan dengan cerita perhalamannya Oke teman-teman itu dia cara pembuatan buku cerita anak di kanva Dan ini adalah hasilnya Terima kasih telah menonton!